Halo World Wars, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan September. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar istilah tapering atau pengurangan stimulus dari Bank Sentral Amerika. Nah, untuk itu di bulan September ini kami mengambil tema Hint for Tapering. Oke, bagaimana pembahasan untuk market outlook di bulan September ini? Mari kita lihat pembahasannya di layar berikut. Oke, jadi kalau kita lihat tema yang saya ambil untuk awal bulan September ini, memang story-nya masih cerita seputar tapering ya. Jadi kalau kita lihat memang belakang ini Bank Sentral US, terutama Jeremy Powell sudah memberikan Hint for Tapering. Oke, mungkin kita langsung lihat dulu pembahasannya untuk, ya untuk serta biasa kita lihat dulu tentang COVID dan vaksin, karena dua ini selalu menjadi story yang berkelanjutan ya, never ending story sejak mungkin tahun lalu. Yang kalau kita lihat saat ini, memang ada tekanan kenaikan krisis ya, terutama di US ya. Kalau kita lihat di US kemarin itu sempat krisisnya naik hampir sekitar 200 ribuan orang lagi per hari, krisisnya ya. Tapi masih fluctuated di kisaran 150-200 ribu orang per hari. Tapi kalau kita lihat ini juga terbilang tinggi sekali, meskipun memang kalau dibandingkan dengan total populasi penduduknya itu tidak setinggi Malaysia ya. Tidak setinggi Malaysia, memang ini masih cukup krusial ya, negara tetangga kita. Oke, Indonesia ya untunglah kita bisa mulai mengalami penurunan ya, di grafik terhadap populasi penduduknya kita sudah mulai turun. Kalau kita lihat di negara lainnya yang juga naik itu seperti Jepang, itu juga mengalami penkenaikan, Eropa agak flat ya kondisinya ya. Kalau yang paling luar biasa adalah China, di mana krisisnya sudah nol lagi ya, sempat naik kemarin kena varian delta, tapi terakhir informasinya sudah nol lagi. Jadi memang paling kuat ya di penanganan COVID. Oke, itu kira-kira dari COVID. Kalau kita lihat vaksin, kita tahu semua memang Indonesia masih relatif tertinggal sebenarnya dibanding negara-negara lainnya ya. Ya karena satu juga populasi kita cukup besar, kedua juga mungkin pasokan vaksinnya kan juga sempat kemarin terhambat ya. Meskipun kayaknya di bulan lalu sudah kembali naik lagi ya pasokan vaksinnya. Dan tentunya juga edukasi untuk orang mau vaksin itu yang masih perlu digalakan ya. Kalau kita lihat, so far itu sudah sekitar 20 persenan yang sudah divaksin, tapi yang sudah fully vaccinated itu sekitar 12 persen dari total populasi Indonesia ya. Kayaknya masih jauh untuk bisa kita bilang mencapai herd immunity ya. Oke, kalau kita lihat di negara-negara yang lain, Malaysia relatif cukup lumayan ya, dia sudah mencapai 88 persen, tapi sebenarnya ini enggak terbukti kasusnya itu turun ya. Ini yang kayaknya masih lumayan PR nih. Masih mending Indonesia, meskipun kita enggak terlalu tinggi, at least dengan PPKM yang kemarin diperlakukan ini kasusnya bisa turun ya. Tapi balik lagi, nanti kalau pelonggaran ya masih belum dilihat ya. Kasusnya apakah akan naik lagi atau tidak. Oke, terus kemudian ke ekonomi Amerika ya. Ya, ekonomi Amerika yang terakhir, itu mereka mulai agak sedikit perlambatan di bulan Agustus. Ya, kelihatan dari manufakturnya melambat, konsumsinya juga kembali turun. Tetapi, meskipun ini penurunan, tapi sebenarnya kelihatan di mobilitas atau di Google Mobility Index itu, mereka relatifly enggak terlalu banyak perubahan ya. Meskipun kalau ditanya, mobilitas di ofis memang belum pulih ya. Masih turun sekitar 30 persen dari kondisi normal ya. Tapi enggak kelihatan itu setelah kemarin lockdown dibuka sampai sekarang itu mobilitasnya kelihatannya enggak terlalu berbeda banyak ya. Jadi itu yang sisi positifnya. Kemudian, ya, tapi juga bisa jadi sisi positifnya bisa negatif. Karena kalau negatifnya, balik lagi kalau sebanyak yang belum divaksin, karena di US itu juga masih banyak orang, populasi yang belum mau divaksin itu juga menyebabkan pastikan kenaikan kasus COVID lagi. Oke, kemudian kalau kita lihat, dari inflasi relatifly masih di 5,4 persen, dan dari Powell meyakini kayaknya masih akan turun ya ke 2 persen. Jadi ini yang orange ini ekspektasi inflasi ke depan. Jadi memang so far ekspektasinya masih akan melalui turun mendekati 2 persen. Kemudian, ya ini story yang kemarin adalah tapering ya. Jadi di simposium kemarin, Powell juga mengisahkan bahwa tapering ini kemungkinan akan dilakukan, meskipun keputusannya ini masih akan menunggu FMC meeting berikutnya, di tanggal 21-22 September ini ya. Itu baru akan ada keputusan, apakah tapering ini belum dilakukan, kemudian jumlahnya berapa. Karena saat ini, stimulus yang dilakukan relative Fed, itu nilainya sekitar 120 miliar per bulan, terdiri dari 80 miliar pembelian obligasi terseri dan 40 miliarnya itu pembelian mortgage ya. Nah, tapi statementnya yang penting juga adalah masih akan mempertahankan suku bunga setelah tapering selesai. Jadi ekspektasi suku bunganya kayaknya masih belum berubah di tahun 2023, itu paling cepat baru akan ada potensi kenaikan. Dan ini sebenarnya positif buat market, karena sebenarnya kekhawatiran utama market itu sebenarnya suku bunga kalau saya bilangnya. Sebenarnya kalau tapering itu, selama itu dilakukan dengan hint atau diinformasikan jauh-jauh hari, marketnya itu bisa lebih edak. Nah, ini kalau kita lihat skenario tapering itu di sini. Sebenarnya kalau dengan tapering yang surprise, itu malah ekonominya bisa melambat lagi di US market. Dan yang terjadi di tahun 2013, itu bisa dibilang itu surprise tapering, karena nggak ada hint, tahu-tahu langsung diinformasikan bahwa stimulus itu akan dikurangin. Jadi terjadi shocking market di global economy, terutama di emerging market waktu itu. Nah, kemudian di satu sisi, kalau tapering itu tidak informasikan lebih jauh hari, itu akan ada kenaikan yield treasury US itu akan kembali naik ke 1,5%. Significantly langsung naik. Sedangkan kalau dengan ada hint, itu kurang lebih masih dikisarkan 1,2-1,3%. Jadi lebih mute kalau dibilang situasinya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Jeremy Powell saat ini. Dan hal yang lain juga, sebenarnya stimulus yang dilakukan di US saat ini itu bisa dibilang sudah tidak terlalu efektif, terutama dari QE ini. Karena apa? Kondisinya di US itu, loan itu nggak begitu jalan sebenarnya sampai saat ini. Pinjaman nggak begitu jalan. Padahal QE ini kan pembelian obligasi yang disimpan oleh institusi kebanyakan. Jadi obligasi disimpan oleh institusi, dibeli, nah otomatis institusi ini, baik itu perbankan atau korporasi, itu kan diharapkan bisa memutar dananya ini ke sektor real. Dan yang terjadi adalah sebenarnya nggak begitu juga. Dananya banyak yang diputar malah di pasar modal. Balik lagi ke obligasi lagi, ataupun di kategori pasar modal seperti saham dan lainnya. Jadi bisa dibilang itu impact ke ekonominya sudah lebih mute, lebih terpatas. Beda kalau itu kebijakan fiskalnya pemerintah US yang memang kasih uangnya ke rakyat. Itu otomatis bisa digunakan untuk spending. Dan itu memang terbukti di US ekonomi itu meningkat karena faktor itu. Jadi itu kira-kira gambarannya. Dan kalau kita lihat memang ekonomi US ini lagi berada di puncak sebenarnya kondisinya. dan gradually kemungkinan besar akan turun nanti ke depannya. Oke, satu lagi mungkin FDA ini menyetujui vaksin fiskalnya juga kemarin membuat market US naik karena basically ini membuat optimisme untuk orang yang divaksin lebih tinggi. Oke, di Eropa story-nya adalah juga sama. Kalau kita lihat manufakturnya juga turun, indeksiasinya juga turun. Cuman ada kenaikan inflasi yang lumayan juga. Ini kayaknya menyusul Amerika ya. Kalau di Amerika inflasinya naik 5 persen, sekarang di Eropa sudah mulai naik ke 3 persen. Bahkan inflasi terhadap produksinya naik ke 10 persen year on year. Ini sama ceritanya adalah bottleneck di supply. Supply chain-nya itu terganggu. Di satu sisi kan memang lockdown sudah mulai dibuka dan otomatis konsumsi ini kan naik tentunya. Dan karena supply yang shortage ini menyebabkan pasti inflasi naik. Tapi balik lagi, jendrung akan temporer karena ekspektasi inflasinya yang warna orange ini, itu juga jendrung akan turun. Meskipun ini saat ini sudah lari di atas ekspektasi. Karena tadinya ekspektasinya tidak sampai 3 persen. Sekarang sudah di 3 persenan. Cuman kalau dari sisi ECB, statement-nya masih sama. Mereka belum memberikan tanda-tanda akan mengurangi stimulus-nya yang namanya PEEP. Mereka sudah beli sekitar 1,3 triliun euro obligasi dari market. Dan kalau kita lihat memang ekonominya ini Eropa sebenarnya masih di tahap awal pemulihan. Beda kalau Amerika kan kita bisa bilang kondisi saat ini masih bisa dibilang memasuki puncak pemulihannya. Terlepas nanti kalau kita lihat varian deltanya gimana. Tapi kalau Eropa mungkin peak pemulihannya itu masih di awal tahun 2022. Kayaknya akan lebih slow recovery-nya. Dan kemungkinan kebijakannya juga belum banyak berubah. Itu yang bisa kita lihat di Eropa. Kalau China ini sekarang sudah mulai melambat ekonominya. Kelihatan dari manufakturnya turun, non-manufakturnya juga turun lagi. Bahkan non-manufakturnya sudah di bawah 50. Artinya ini sudah kontraksi, sudah perlambatan. Inflasi konsumsi juga turun. Inflasi produksinya malah naik. Ini kan berarti tidak bagus. Karena kalau inflasi konsumnya turun, berarti penurunan konsumer itu terjadi. Kemudian inflasi produksinya tetap tinggi. Tetapi sisi positifnya adalah eksponnya tetap bagus. Kenapa eksponnya bisa tetap bagus? Karena inflasi di produksinya itu diserap oleh corporate. Jadi otomatis corporate China itu mengalami penurunan laba sebenarnya. Karena mereka menjaga nilai jual barang itu tetap murah, tetapi tidak diiringi oleh biaya bahan baku yang rendah. Kenapa inflasi produksinya ini tinggi? Karena balik lagi, commodity price-nya kan naik banyak. Terutama di coal sektor. Di batubara itu kan break time high terus. Padahal salah satu energi yang dipakai untuk manufaktur di sana itu yang paling besar memang masih coal. Batubara ini. Jadi menyebabkan cost of production-nya jadi relatif tinggi. Makanya China itu sudah mulai berusaha membuka pabrik-pabrik batubara yang sempat dinonaktifkan di sana. Tujuannya adalah mengurangi cost atau biaya produksi yang naik ini. Itu kejadiannya belum. China juga ban Australia. Australia batubaranya juga tidak bisa masuk, sehingga terjadi shortage supply juga. Ini sebenarnya sisi positifnya menguntungkan buat produksi batubara Indonesia. Kemudian penjualan retail juga melambat. Jadi intinya China ekonominya melambat. Kemudian China juga masih ketat regulasinya. Setelah kemarin, kalau ini istilah kerennya itu China crackdown. Di mana China ini memperlakukan polisi-polisi yang memang ini bagus buat China, tapi tidak bagus buat emiten company, terutama yang berhubungan dengan crackdown itu. Yang terakhir adalah China ini membatasi internet domestik, perusahaan teknologi yang punya big data untuk go public di US, karena takut dengan security nasional, data nasional. Kemudian yang kemarin juga China akan membatasi anak usia di bahagian 18 tahun untuk bermain game, itu maksimum hanya 3 jam per minggu dari sebelumnya 1,5 jam per hari. Ini juga otomatis tidak bagus buat perusahaan teknologi seperti Tansan yang memang orientasinya di gaming. Itu kira-kira sebenarnya story-nya di China itu lebih kepengatatan untuk nasional security-nya mereka. Dan mungkin untuk masalah edukasi dan sebagainya. Itu kira-kira. Kalau Indonesia, story utamanya memang kita kemarin udah Jokowi bilang memang kita pelonggaran lagi di PPKM kita ke level 3, terutama di Jawa Bali. Konsumsi memang bulan lalu masih nggak bagus, masih turun lagi. Manufaktur udah mulai agak naik di bulan Agustus dari 40 ke 43, karena balik lagi kan udah mulai dilongkarin. Manufaktur kan bulan lalu beberapa, sempat di minggu terakhir juga udah boleh full production di 100% capacity. Inflasi hari ini akan dirilis. Kelihatannya belum banyak perubahan. Di inflasi masih sekitar 1,5% year on year atau hanya naik sekitar 0,01% man-man-man, nanti kita lihat datanya. Kemudian BI, ini statementnya, ini masih diwajibkan namanya burden sharing, di mana BI ini masih harus beli obligasi pemerintah di tahun ini senilai Rp351 triliun. Dari awal tahun, BI udah beli Rp136 triliun. Dan ini masih akan berlanjut, nanti tahun depan mereka juga masih akan diekspektasi beli di Rp224 triliun. Meskipun ini belum tentu di pasar perdana, jadi bisa di sekunder market juga. Tujuannya apa? Balik lagi untuk menambal defisit pemerintah dari sisi defisitnya. Karena kalau pemerintah harus isu utang lagi ke masyarakat, otomatis itu juga menyedot dana masyarakat, belum lagi mungkin demand dari foreign, nggak bisa cover juga. Otomatis ini di burden sharing ke BI. Sisi positifnya adalah shortage supply. Artinya obligasi yang berada di market, tentunya nggak akan sebesar sebelumnya, karena ini dibeli oleh BI. Jadi kan ditahan sama BI obligasinya. Jadi bisa terjadi namanya shortage supply, makanya bond itu kalau bulan lalu itu sudah menguat, karena sentimen ini juga. Mungkin yang perlu diwaspai adalah BI ini udah ada kasih hint bahwa suku bunga ini bisa akan ada kenaikan di akhir tahun 2022. Makanya kalau kita lihat forecast dari CIEC dan Mandiri Sekolah, memang di tahun 2022 ini policy rate-nya bisa naik ke 4 persen. Jadi itu mungkin ekspektasinya, inflasi mungkin keredulian akan naik nanti di 3 persenan di tahun 2022. Oke, statement berikutnya juga Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi sih katanya udah lewat pre-casses level dan bersiap untuk pemulihan. Ini dengan catatan mudah-mudahan kasusnya juga bisa steady. Kemudian yang terakhir, ini baru kemarin beberapa hari yang lalu juga pemerintah juga udah menetapkan anggaran tahun 2022, di mana ini masih defisit Rp868 triliun atau sekitar 4,8 persen dari GDP. Kemudian yang sebelah kanan itu anggarannya yang paling besar bahkan di edukasi. Kalau kita lihat anggaran di sini itu masih di edukasi yang paling besar. Education, kemudian menyusul juga social aid, kemudian infrastruktur dan health care. Health care-nya jenderal turun dibanding anggaran tahun ini. Oke, itu kira-kira untuk APBN. Mungkin sekarang kita mulai lihat ke market. Market-nya, kalau kita lihat market, saham yang bulan lalu cukup perform, US market. kemudian Shanghai, ini karena udah turun, kemudian di-recover juga, Nikke juga sama, ceritanya juga turun, kemudian di-recover di bulan lalu, sama juga halnya dengan IHSG. Jadi mostly bulan lalu sih market-nya lumayan oke. Yang masih kurang oke, cuma tinggal Hang Seng sama Kospi. Hang Seng ini penyebabnya, balik lagi, karena related ke China crackdown itu sih. Sehingga year-to-date juga satu-satunya yang minus untuk negara-negara yang big country. Oke, yang paling strong untuk year-to-date memang masih US market dan Korea. Itu kelihatannya masih bisa double digit. Oke, secara valuasi, indeks kita memang kelihatannya IHSG ini nggak kemana-mana, karena basically secara PI juga kita nggak murah lagi. Ya, masih banyak yang perusahaan ya, earning-nya memang good, tapi belum bisa kembali ke pre-pandemic level. Jadi, PI kita sekarang di 18 kali untuk PI forward 12 bulan. Jadi, relatively bisa dibilang nggak murah juga untuk saat ini. Kemudian, secara book value, itu yang relatif masih murah. Dibandingkan 5 tahun terakhir ini, book value kita relatif murah. Masih di 1,95, padahal averagenya itu di 2,3. Jadi, bisa dibilang, mestinya masih ada potensi ruang naik, tapi nggak banyak. Makanya kalau kita lihat di tahun ini, kayaknya beberapa analis masih ngeliatnya mungkin IHSG-nya ditargetkan di sekitar 6.400-an untuk annual target-nya. Oke, kemudian kalau untuk yang terjadi di bulan lalu, investor asing netbuy, 2,7 triliunan. Kemudian, domestik kayaknya masih steady di sekitar 60 persenan dari kita punya saham di Indonesia. sisi positifnya adalah growth. Jadi, ada naik sekitar 4 persenan dari sisi domestik, sehingga mengurangi kepemilikan asing dari sebelumnya itu. Kalau dari dulu, sebelum 2018, bahkan itu sekitar 50 persenan. Ini sudah turun ke 40-an persen. Bahkan sudah di bawah. Oke, kemudian, kita bilang technically, IHSG gimana? Memang IHSG masih sideways saja, pattern-nya. Sempat sebenarnya waktu dia naik ke 6.250 ini, sebenarnya bisa dibilang ini sudah mulai menunjukkan arah ke bullish lagi. Tetapi karena dia break lagi di bawah 6.150, ini balik lagi berarti jadi sideways lagi market-nya. Dan ini terbukti setelah turun, masih turun lagi kembali ke 5.950, dan sekarang masih lagi nguji lagi ke 6.150. Kalau kita lihat nanti memang market-nya ini memang kuat lagi, di mana ekspektasinya bisa coba lagi ke level-level 6.250, dan dia nggak turun lagi di bawah 6.150, baru kita bisa bilang ini market-nya mungkin bisa mengarah ke bully sentiment. Jadi itu kira-kira untuk story-nya kayaknya masih nggak banyak perkara. Jadi tinggal perhatikan saja kalau mendekati 6.250 ini ada bisa mungkin mengurangi posisi, ataupun kalau mendekati support, ini bisa nambah posisi. Kira-kira gitu sih strateginya. Oke, kalau untuk historical, di bulan September juga sebenarnya kalau kita memang ngacu ke 10 tahun terakhir, lebih banyak merahnya, lebih banyak turunnya kalau di bulan September ini. Dengan probability 60% itu cenderung turun. Balik lagi, ini bukan menjadi acuan bahwa September ini pasti turun. Ini cuma hanya playing statistik saja kalau memang September ini biasanya kurang begitu bisa mengharapkan banyak kenaikan. Kenaikannya biasanya lebih banyak diharapkan di bulan Oktober dan Desember. Kemudian ke obligasi. Obligasi Indonesia, yield-nya sudah turun. Dari bulan lalu 6,27% yang 10 tahun perkemarin itu di 6,06%. Untuk yang rupiah, kalau untuk yang USD masih flat di 2,14%. tidak banyak bergerak sih kalau yang USD. Kenapa rupiah bisa menguat? Tadi balik lagi disampaikan bahwa dengan skema burden sharing itu mengurangi ekspektasi supply. Itu satu. Kedua, secara tingkat risiko juga menurun dengan kondisi satu bulan terakhir di mana, balik lagi, foreign itu kan ingat cases COVID-19. Kalau cases COVID-19-nya turun, ekspektasi terhadap rupiahnya lebih better. Kalau ekspektasi terhadap rupiahnya lebih better, itu otomatis mengurangi CDS atau premi risikonya Indonesia di mata asing. Sebenarnya simple itu saja. Kalau dari foreign. Jadi makanya foreign-nya juga cenderung inflow lagi di obligasi mencatatkan 11,6 triliun pembelian obligasi setelah sempat dijual di bulan Juli, 8,4 triliun. Jadi itu. Kemudian, karena kondisinya juga sekarang lagi over liquidity, bank ini juga masih terus kolek obligasinya pemerintah kita. Sehingga pobotnya juga naik ke 34 persen di kepemilikan oleh bank. Asing, meskipun beli 11,6 triliun ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Karena posisi saat ini asing itu hanya 22 persen dari total isu pemerintah kita. Di mana kalau dulu-dulu itu ada di sisi saran di atas 30-an persen. Relatively memang tidak banyak ketergantungan kita ke asing juga semakin mengecil pandisinya. Kalau di level sekarang pertanyaannya obligasi pemerintah masih menarik tidak? Karena sudah turun, yield-nya sudah mendekati 6 persen, memang relatively sudah bisa dibilang mendekati yield wajarnya. Karena kalau kita bandingkan dengan 5 tahun kebelakang, kita bandingkan spread-nya terhadap inflasi, itu juga tinggal sedikit, tinggal 0,2 persen. Itu masih lebih murah. Kalau kita bandingkan dengan BI rate, BI 7-day report, itu juga hanya tinggal 0,18 persen. Kalau kita bandingkan dengan obligasi US yang tenornya juga 10 tahun, itu juga bahkan sudah lebih mahal 0,3 persen. Jadi kalau disimpulkan, memang untuk obligasi pemerintah kita saat ini relatively sudah mendekati yield wajarnya di 6 persen. Tinggal, sekarang tinggal balik lagi. Liquidity driven saja. Kalau foreign-nya atau permintanya masih tinggi dari foreign ataupun dari local banks, bisa-bisa saja turun di bawah 6 persen, tetapi sudah bukan fundamentally driven kalau dibilang. Tapi lebih ke liquidity driven. Kalau memang menarik, kalau rancenya itu di 6,5, itu masih secara fundamental itu sangat menarik. Jadi ekspertasinya mungkin ke akhir tahun masih akan ada di range ini, 6-6,5 persen. Tapi bukan berarti dalam waktu dekat juga akan turun. Mungkin turunnya nanti kalau sudah keluar statement untuk ekspektasi kenaikan suku bunga atau inflasi mulai naik, itu mungkin baru bertanda yield obligasi ini bisa kembali turun. Sorry, yieldnya naik atau harga obligasinya turun. Kalau untuk yang US dollar bond, relatively mute. Harganya tidak banyak bergerak, yieldnya juga steady di 2,14 untuk yang 10 tahun. secara selisih dengan US market juga sekarang masih di bawah rata-rata. Artinya masih lebih mahal 0,4 persen. Yang 3 tahun bahkan lebih mahal 0,7 persen. Kenapa ini bisa di kondisi seperti ini? Karena balik lagi, US itu lagi over liquidity yang tadi saya ceritakan. Di mana bank itu punya extra liquidity, mereka obligasinya kan dibeli sama US, mereka liquidity ini beralih lagi ke pasar modal. Karena Indonesia yieldnya masih lebih tinggi dari di US market, otomatis mereka taruh saja ke yield obligasi di Indonesia yang US dollar. Karena yieldnya masih lebih bagus daripada nyaruh di US 1,2 persen, di kita masih 2, persen, sehingga menyebabkan permintaan itu masih tinggi banget. Di satu sisi risikonya juga terminajakan. Jadi otomatis ini harganya relatif agak susah mengatakan yang dolar itu turun juga. Sampai nanti kondisinya adalah US itu menaikkan suku bunga. Saat itu ini baru akan kembali ke fundamentally yield, average yieldnya lagi. Jadi memang kalau di saat-saat ini bisa dibilang US dollar bond relatifly tidak punya banyak value, hanya bisa mengenalkan kupon base saja dengan risiko kalau memang nanti ke depan suku bunga US itu naik, tentunya akan terkoreksi lagi. Itu yang terjadi di US dollar bond. Kemudian yang terakhir ini mungkin buat teman-teman yang baru join yang belum follow YouTube bisa follow YouTube kita modul digital Indonesia untuk update-update kita yang lainnya juga atau event juga kadang kita upload di sini. selamat menikmati. Terima kasih.